Intro Om Swastiastu Pemirsa selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita dan sekarang kita berada di tempat yang sangat nyaman di kawasan pelihatan Ubud Bali yakni di Bebek Tepisawah sebuah restoran yang sudah sangat khas dan terkenal di mancanegara dengan menu khasnya Bebek dan kenapa kita hadir disini karena kita ingin berbincang dengan tokoh sekaligus pemilik dari Bebek Tepisawah yang juga adalah seorang seniman dan kolektor berbagai hal adat budaya Bali yakni Bapak Jero Nyoman Sumerde Om Swastiastu Jero Penafi Gateru sehat? Sehat Pak Jadi luar biasa kita berada di tempat yang sangat nyaman dan indah seperti ini ini sudah sangat terkenal ke mancanegara ini namun demikian tentu kita bicara dari sisi adat dan parusata Bali Saya dengar Pak Jero ini luar biasa sangat pencintai adat dan budaya bahkan banyak sekali punya koleksi-koleksi keris, koleksi lukisan bahkan adat Bali rumahnya juga pernah menjadi juara ini sebetulnya Jero Sumerde ini bergerak di bidang pariwisata atau bidang adat ya? Sebenarnya Tiang mungkin awalnya Tiang merasa memang dilahirkan menjadi seniman karena dari umur 8 tahun itu suka dengan hal-hal yang seni seperti yang belajar melukis, belajar matung, belajar menggambel, belajar nari jadinya itulah sangat senang dengan seni yang pokoknya dengar gamelan kalau udah dengar gamelan sakit pun bisa segar, bisa sehat gitu jadinya betul-betul seperti ada power gitu Itu memang dari orang tua memang suka atau mungkin memang seorang seniman ya? Kebetulan kakek Tiang namanya Inyoman Rego gitu tahun 1965 sampai 1975 ngajar ringkokar naik sepeda dari Ubur Kejan Pasar bolak-balik jadi beliau juga salah satu atau nggak sejarah ring Bali ngajar ring banyak-banyak suruh Bali juga dan juga tahun 1931 beliau pernah ke Swiss dengan grup Gunung Sari Pilihata jadi memang darah seni dari kromosikan dari kota Bali secara langsung dari masa-masa Ubud yang mungkin belum terkenal dulu ya? belum Pak, belum banyak turis ya berarti memang dari sana Pak Jero itu belajar seniman ya sebagai seorang seniman ya? ya karena lingkungannya juga, diperlihatkan banyak pelukis seperti The Bagos Poleng, kalau di Pokokosyakine musti Kobot kalau di banyak kalah Ketut Madre nah itu seniman-seniman besar juga yang karyanya luar biasa dan tiang kalau pagi jam 8 itu pagi itu kalau hari minggu tidak sekolah pasti melalui ke rumah-rumah seniman gitu Pak ya, ya, ya kalau kita bicara soal seniman kan ini memang lingkungan di Ubud memang seniman ada nggak fokus di situ? mungkin Jero fokusnya di lukisan atau di tarian atau di gambelan? nah ini masalahnya, tiang nggak ada fokus di mana semua bisa cuma tidak profesional jadinya jadinya seperti Nopeng bisa juga masih ada dokumen foto-foto yang pernah ngayari Purwosimeru, kalau nggak salah pas odalan pertama tiang nari Nopeng keras nah kalau nari Tecak, Yangir, kalau nggak salah, tahun 1974 di hotel-hotel sudah, kalau di Kutu di hotel Malasti, kalau nggak salah, kalau di Sanur, hotel Tanjong Sari dia suka nari, Nopeng, sebagainya senang dengan saya kemudian kalau sebagai pelukis juga bagaimana? kalau melukis begini, tiang tidak pernah belajar langsung tiang melihat, apapunnya pas libur sekolah ke rumah Gusti Kobot dipengosaikan duduk di sana dari pagi sampai malam melihat beliau melukis nanti ke rumah, melukis tiang sampai kadang-kadang tiang nggak makan karena lupa makan, karena saking senengnya gitu karena kalau nggak pingin melukis, terus aja melukis sampai ibu itu marah-marah maka aja dulu, nanti mundunya takut hilang terus aja melukis jadi waktu itu lukisannya apa? ada semacam aliran tertentu? nah itu tradisional Pak obyeknya pewayangan lah seperti cerita Mahabrata, Ramayana, kayak gitu-gitu Suta Soma, gitu lukis ya memang berarti umur berapa ya waktu itu Pak? dari umur 8 tahun suka melukis, suka tarian, gambelan ya main aja lagi, pokoknya keseniman ke gongkak mandrel, lihat orang lagi ngelatih-ngelatih nari makanya sampai sekarang dia akhirnya punya sangar sendiri sampai tiga barung beli gong dia tiga barung tahun 89 kalau tidak salah dia kumpulkan uang semua pengusaha beberapa orang kita beli gambelan, waktu itu 17 juta kan nah kita serahkan di Banyarkalah Desa Pelihatan biar anak-anak itu punya kegiat positif jadi sampai sekarang jadi sampai sekarang jiwa senimannya itu diaplikasikan dengan membuat sangar dan melibatkan warga sekitar yang pribadi punya sangar dua aja sangar Gunirta Sari sedang banyak banyak kalah pelihatan nubur sangar Dewi Sri pribadi di KBPT Pesawa ada juga, itu 50 orang ya ya, nah ketika kita bicara seni di kawasan nubur ini kan disini memang banyak sekali lahir seniman-seniman seperti itu jadi sekarang di masa sekarang Pak Geroneki kenapa tidak melanjutkan di bidang seni seperti tadi itu misalnya tidak full disitu tapi tetap berlanjut Pak tetap berlanjut, jadi seperti sangar ini kan selalu gak nyah nah seperti tahun lalu sangar kita Dewi Sri gak nyah di Pura Wulon Danu kalau di Pura Wulon Di Pelihatan ya hampir setiap modal pasti ngayah grup ini karena memang sekal sendiri minta sama Tia Nekal kita bikin sekal ini memang untuk nyayah gitu loh tidak untuk dikomersialkan tidak, tidak kalau kita lihat ini, banyak sekali pelestarian lah lebih pelestarian bagaimanapun juga kalau wisatawan datang ke umbut kan juga melihat seni dan budaya itu kan Itu memang tidak apa namanya didampilkan khusus kepada mereka? Di sini kan kita dipura-pura Pak Dipura-pura Kalau di sini pernah juga kita ngampilkan khusus Dulu setiap minggu kita pentas di sini Jam Setiap hari minggu pentas jam 7 malam Pentasnya 1,5 jam Di sini tapi sekarang lebih Kalau ada yang mungkin baru kita narik Itu sanggar itu Bagaimana perkembangannya Pak? Itu melibatkan anak-anak mungkin usia dini Kemudian ada yang dewasa Nah di sini nih ke Di Banyar juga Yang punya semeton Beliau juga ngajar Kan menggunakan gambar yang tiang belikan Jadi tiap hari minggu itu ada kegiatan Anak-anak kecil yang umur 8 tahun Sampai dewasa Tiap hari minggu mereka Pencang dari dipenangkanlah Jadinya pelatihnya nih ke Namanya Dek Peri sama istrinya Dan juga dibantu sama istri Kalau di sini Sanggar kita juga Ibu juga pernah punya murid dari Perancis Dari Amerika Muridnya Dan kalau turis baru bayar Kalau lokal gratis Pak Ya 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 Berarti memang Tujuannya memang Murni untuk pelestarian Makanya Budaya ya Kalau ada orang khawatir dengan Budaya Bali tergerus Dike Yang pikir itu salah Karena apa Dulu di Lapan Banyar Di kelihatan Cuma ada Satu gambar lah yang tiang ingat Di Gunung Sari Dike punya sekel Kalau sekarang Setiap Banyar itu ada Dan setiap Banyar itu bisa ada Tiga sekel Kalau kita lihat memang Banyak sekali berkembang Seke-seke Memang pariwisata juga berpengaruh Khususnya di Ubud Seperti ini Bagaimana Pak Jero melihat Perkembangannya antara budaya Dan pariwisata yang ada di Ubud Khususnya ini Kalau tiang lihat sih Di Ubud ini Dike justru Tambah Bagus ya Anunya Budayanya Kenapa pelastayan budaya Kenapa dia bilang itu Karena kan sekarang Anak-anak Keluarga Ada rejeki lah Mereka itu berlomba-lomba Untuk membuat sejajen Tapi semua kan jelas Harus dengan keikhlasan Di Ubud ini Dike justru kan Sangat meningkat Anunya Nike Nabi Wastahane Upacara-upacaranya Sangat meningkat Dan tidak lepas juga Dari peran-peran Nabi Wastahane Tokoh-tokoh masyarakat Yang itu di Ubud Diki Artinya Sebetulnya dengan Majunya pariwisata Malah memperkuat Pendalaman Atau mengajakkan budaya Di Ubud itu ya Dulu Contoh Di wilnya kan Di Lapan Banyar Ada Satu Gong Sekarang Lapan Banyar Kalau tidak salah Mungkin ada 24 gamel Di Banjartian Ada 3 gamelnya Dulu kan cuma 1 Karena tingkat perekonomian Tingkat perekonomiannya Lebih maju Jadinya lebih besar Gong kebiar 1 Semar kegulingan 1 Angklung kalih Satu banyak Arti yang aja Belum joget juga Yang ada Grup joget juga Baik Kita hentikan dulu Sejenak Pak Perbucangan ini Kita akan elaborasi Lebih jauh nanti ya Dan Pemirsa kami akan kembali Nanti setelah Pariwara berikut ini Ketika kamu menggunakan narkoba Kamu telah siap kehilangan Kehilangan akal sehat Kehilangan keluarga Kehilangan teman dekat Nyawamu Narkoba tidak memberikan apa-apa Terorisme Mereka gak ingin Kilih kita tenang Mereka gak suka Lihat kita tertawa Bahagia Bebas beraktifitas Berprestasi Gak rela Kita hidup Berdampingan Dalam perbedaan Tapi Kita gak boleh takut Bersatu Lawan kebencian Dengan cinta Lawan terorisme Dengan persatuan Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan Kamu? Jenderal Sidirman Bu Mereka yang mencintai Indonesia Dari kecil Akan selalu menjaga negeri ini Segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Cintai Indonesia Dengerin aku dulu Aku tuh gak cinta sama dia Aku cintain sama kamu Bukan, bukan itu Kenapa sih? Itu ada anak kecil lontong Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Pemirsa masih dalam Macara perbincangan kita Berkaitan dengan Budaya dan parusata Bali Dan masih di Di sebuah kawasan yang sangat Indah dan nyaman Di bebek tepi sawah Di pelihatan Ubud Dengan Ondernya langsung Yang juga sekaligus seniman Dan juga tokoh masyarakat Jero Nyaman Sumberde Pak Jero Kita bicara tadi Soal bagaimana Ubud yang dulu Kemudian bagaimana Seorang Jero Sumberde Menjadi seorang seniman Bahkan sekarang Menjadi seorang pengusaha Seperti ini Dan saya dengar juga Memang sangat konsisten Dalam hal Melestarikan adat budaya Bali Bahkan ini Bangunan-bangunan yang ada Rumah-rumahnya juga Semua bernuansa Bali Sesungguhnya Apa motivasinya Sehingga Sampai Merela mengeluarkan uang Begitu besar Untuk hal-hal begitu ya Ini jujur Itu dari Ubud Arti yang paling dalam Nah memang Dalam diri Tia Antike Kalau Tia Melihat bangunan Minimalis Seperti di Ubud Ada beberapa hotel Bertingkah Terus bangunannya Modern sekali Tia Tia Jujur Sedih sekali Kenapa Kalau Ubud ini Sampai semua Bangunannya seperti itu Wajah Ubud ini Tidak masih Jadinya Nuansa desa Ubud Jadi nuansanya Pasti menjadi Mungkin apakah Di Sepanyol Apakah di Singapura Kan Tidak bagus Pak Jadi memang itu Yang membuat Apa keinginan Untuk membangun Model-model budaya Bali Jadi Tia kan Termotivasi Kalau kita Cuma bicara aja Ajak Bali Ajak Bali Tanpa kita berbuat Tia yang pikir Kurang Ya kurang maksimal lah Jadinya Tia Membuat bangunan Seperti di Bebek Di Pesawa Resuruan Niki Bangunannya kan Niki semua pakai Alang-alang Di depan juga ada Puri Dukuh Ini ke Puri Dukuh Ini ke Pelastarian Maksudnya Karena Tia khawatir Ada beberapa rumah-rumah Bali Yang dibongkar Akhirnya Angin Ruku Segala macam Nah mungkin Tia mengetuk hati Semerton Bali Atau orang luar Yang pengen Membangun di Bali Alaka indahnya Kalau Mempertahankan Budaya Bali Karena Turis yang datang Ke Bali Khususnya kubut Yang dijari adalah Budaya Kalau ngomong Pantai di dunia Tia juga sudah Ke beberapa negara Banyak pantai Yang lebih indah Cuma Hanya di Bali lah Kita punya budaya Yang luar biasa Yang harus kita Pertahan Wajib itu Tidak bisa ditawar-tawar Nah yang pribadi Punya rumah Bali tiga Punya dua anak laki Yang bikin rumah Bali Tiga lengkap Dengan merajan Bledangin Bledanjo Jadi dengan astokosalokosalinya Semua lengkap ya Lengkap Kalau kita bicara rumah Bali Kan orang berpikir Mahal juga Biayanya Kemudian biaya perawatannya Itu Kira-kira tidak akan membuat Lama-lama mungkin Orang engan juga Lahannya Efektif dan prudif Untuk digunakan yang lain Seperti itu Kira-kira seperti itu Betara Nika kan mau pica rejeki Rejeki maksudnya Nika kan Bagi yang dapat rejeki lebih Itulah yang Kalau yang orang pas-pasan Minimal Angkul-angkul dipertahankan Jadi itulah khas Rumah Barang Bali Angkul-angkul dipertahankan Masihlah ada nuansa Bali Jangan sampai Yang minimalis Persis Kayak rumah-rumah di Singapur Yang sangat sedih Karena pasti Anak cucu kita Tidak akan menikmati Dolar pariwisata Kenapa? Karena turis sudah males Orang sudah tidak ada budayanya lagi Kan ganda Pak Kalau ada kesan seperti itu Sekarang minimalis Karena memang biaya perawatan Dan mungkin nanti Khawatir juga Memang tingkat perekonomian Lama-lama juga akan Ini Gimana menurut Pak Jiro? Bagaimana caranya itu? Nah kalau minimalis Di dalam kamar Di dalam kamar raya kan gak apa-apa Tapi jangan di luarnya Kamar tidur Yang sendiri juga minimalis Kan gitu Gampang bersihinnya Tapi di luar Biar Bali lah Nah seperti Niki Restoran Kamu kalau ke Bali Pasti dia ingin melihat Bali kan Pak? Tidak mungkin Melihat negara lain Ke Bali Melihat Bali Bali itu Kayak apa? Ya dikilah dengan bangunannya Dengan upokarenya Kan itu Pak Dengan suara-suara musik Balinya Kan kayaknya Dengan tradisinya Kalau kita bicara Ubun misalnya salah satunya Dulu Boleh dikatakan Dianggap Wilayah yang sangat tenang sekali Dengan alam Kemudian Sawah Nah sekarang Seperti apa kondisinya Kalau menurut Pak Jiro Dengan tadi itu Mempertahankan Budaya Bali Bangunan Bali Kan banyak nih orang yang datang nih Hotel-hotel banyak nih Bagaimana pendapat Pak Jiro Dengan hal itu? Kalau tiang sih Kalau pribadi kan tidak setuju Kalau di Ubun ini Ada hotel-hotel yang bertingkat ya Tidak setuju Cuma kan Ya kita kan bukan Pemegang kebijakan Tapi kan ala kainahnya Kalau hotel-hotel di Ubun ini Memang ya vila-vila lah gitu Dan juga betul-betul Bernuansa Bali Nah kalaupun Mungkin memang ada kan Seperti Hostel-hostel Tidak bisa juga kita bugir Karena masyarakat yang punya modal kecil Kamar tidurnya Dia ubah jadi hostel Kasian juga Kalau kita tidak Istilahnya Tapi pastanya Mengizinkan Karena modalnya kan kecil Tapi bagaimana Dia mengkemas Sehingga Nuansa Bali itu tetap kental Itu juga poinnya Karena ini kan persaingan pasar Pak Persaingan pasar Bagaimana dia bisa mengisi kamarnya otomatis Tetap harus mempertahankan Nuansa Bali di luarnya Ya artinya memang perlu ada kebijakan Dan pengawasan Dan pemerintah ya Harus Kalau Pak Jero melihat sendiri Di Giyanyari ini Khususnya Sistem pengawasannya Seperti apa Kalau di Ubun ini Di Giyanyari ini Ampura ini Harus ditingkatkan lah Masih sangat kurang Harus ditingkatkan Pengawas ini Mengenai Bangunan terutama Tinggi jalan pun Tapi kalau tamu ini Datang berlibur Kubur ini Biar rinah gitu loh di jalan Nuansa Bali ini kental Jangan sampai Di Bali ini ke Lewat di Uput Pilingnya kayak di Banyuwangi Jangan seperti itu Ampura ini gitu Beda ya Pilingnya biar Di Uput gitu loh Bukan di Banyuwangi Yaitu di Jemur gitu Gimana caranya Itu perlu dipikirkan Ya bukan di Bali aja ya Kalau bisa ya Di semua lah Jadi menampilkan masing-masing Khas daerah masing-masing Misalnya kita ke daerah tertentu Oh khasnya daerah disitu Seperti itu Kalau kesan tamu Dipikir kan gitu loh Mbak Kecang tamu Mbak Kecang Bukan menyalahkan pejabat Tapi minimal itu PR Bagaimana caranya Kalau kesan yang selama ini Muncul dari tamu-tamu Kan ini banyak sekali tamu yang datang Dan mungkin berkoordinasi Dan sering bercerita Dengan Pak Jerud sendiri Bagaimana kesan mereka ya Masih dekat Kalau di Bali ini kan Di Uput Terutama kan masih Di Minati Perwisata Tetapi kita jangan terlena Pak Terlena dalam arti Baru rame Baru rame Namunnya tetap aja kita tidak Ya kurang Memperhatikan lah Seperti napi Ya kemacetan Sampah Pemerintah sudah sekarang Tapi hasilnya belum Sudah bergerak Tapi hasilnya yang belum Tiang lihat Selain soal Bangunan Budaya Bali Saya lihat Pak Jerudnya juga Selaku kolektor keris Banyak sekali Itu kan memang Khas adat Budaya Bali ya Itu apa Tujuannya ya Begini Tiang sebagai putera Bali Kebetulan dari umur 8 tahun Tiang memang suka keris Tidak ngerti juga Tiang masuk ke meten Lihat di meten Langit-langit Lihat dah kerisnya Tiang punya leluhur Tiang lihat Tiang tanya-tanya Jadinya Karena memang hobi Akhirnya ada yang membeli Ada yang dikasih teman Keris ini kan Aupun dilestari Apa yang nanti Dinobatkan sebagai Waris dunia Oleh UNESCO Tahun 2005 Kalau tidak salah Nah Kalau kita putera Bali Tidak ikut melestarikan Kan kurang Kurang cakep Pak Kurang Kurang pantas lah Jadinya Kita putera-putera Bali ini Wajib melestarikan Waris leluhur Kita jangan berbicara Sakti segala macam Kita berbicara Plastarian Dan Tiang juga punya misi Kenapa Tiang sering pakai keris Karena Tiang pingin Keris itu tidak punah Maksudnya kalau ada teman Wah saya punya keris seribu Tapi taruhnya di rumah Tidak ada orang tahu Kan juga percuma Pak Nah walaupun Tiang tidak punya keris banyak Ya seratus lah lebih Tiang sering pakai Otomatis Orang yang lihat Itu mungkin tertarik Untuk memakai juga Dan juga akhirnya Mereka pesen keris Kan otomatis Seniman keris Hidup dia Ada pekerjaan Jadi bukan gagah-gagahan Bahwa keris Memang itu memang Budaya kita ya Itu budaya kita Yang harus kita banggakan Pak Ini bagian dari waris leluhur ya Jadinya keris ini Kalau orang sadar Ada lima tukang yang bekerja Lima tukang boleh Dibilang lima seniman boleh Tukang gosok permata Tukang bikin peraknya Tukang bikin orang ke Bikin bilah kerisnya Tukang ukir gadingnya Kalau ukir gading Tepat sering Kalau perak Bangli Celuk Taruh Ya kalau orang ke Banyak ya Di batuan banyak Nah itu dah Jadi banyak orang yang Tujuannya biar ekonomi ini bergerak Baik Baik kita hentikan dulu Sejauh Pak Jarodah Pak Mirsa kami akan kembali Nanti setelah pariwara berikut ini Kita yang lahir dari keberagaman Merangkul setiap perbedaan Dengan membulatkan tekat Untuk lebih peduli Kita Membuka banyak kesempatan Untuk jadi generasi terdepan Yang menjunjung tinggi toleransi Karena kita Indonesia Melihat mantan Tiga Jarak pandang minimal Jarak yang dianjurkan adalah Lima kali diagonal layar Misal Jarak nonton TV 21 inch Adalah 2,56 meter Jangan 15 meter Gak gak kelihatan dong Empat Durasi tidak terlalu lama Mata akan lelah Jika nonton lebih dari 2 jam Seperti mencintai orang Yang tidak cinta kita Capek deh Lima Istirahatkan mata dan badan Sering berkedip agar mata tidak kering Tapi jangan terlalu sering Karena akan dikira centil Enam Diskusikan apa yang telah disaksikan Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan Tapi jangan diskusi sama mantan ya Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil Akan selalu menjaga negeri ini Segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Jangan lupa jam pacarnya di lapangan dekat sekolah ya Ya Cintai Indonesia Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antifilor Terorisme Mereka gak ingin hidup kita tenang Mereka gak suka lihat kita tertawa Bahagia Bebas beraktifitas Berprestasi Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan Tapi kita gak boleh takut Bersatu Lawan kebencian dengan cinta Lawan terorisme dengan persatuan Pemirsa masih dalam masyarakat perbincangan kita Berkaitan dengan budaya dan pariwisata Bali Dan masih bersama Jero Nyoman Sumerte Yang adalah tokoh dari pelihatan nubut Seorang seniman dan juga seorang pengusaha Yang melestarikan budaya Bali Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan rumah Bali Kemudian juga dengan keris yang selalu di koleksinya Bahkan ini ada pesan-pesan khusus Bagaimana kita mencintai budaya Bali Selanjut lagi Pak Terkait dengan keris tadi Memang belakangan banyak orang mulai tertarik menggunakan keris Padahal ini kan memang dari dulu warisan seperti itu Nah jangan Ada kesan nanti keris disalahgunakan Kalau kita memang menggunakan selalu kemana-mana Seperti itu Bagaimana caranya itu ya Nah itu jujur Tia juga ada perasaan Kekuatir seperti Pak juga Tapi kan yang di sini mungkin Kembali ke operan pemerintah Ya Karena kan Memang keris ini kan Budaya di Bali Kalau Tia ngeliat di Jawa tuh Setiap ada acara pernikahan Pasti mereka pakai keris di belakang disini Nah kalau di Bali kan di Jepang Di Jepang Kalau Raja baru disini Kalau seorang Raja Nah terus Tia ngeliat tahu Terus Tapi di Bali sebenarnya sudah lestari Pak Tapi tidak seluruh Bali Yang Tia ngeliat Seperti di celuk Kalau bertaruh rungu keperlihatan Mereka pakai keris Di Pujung juga Kalau bertaruh rungu ditaruh juga pakai keris Nah jadinya belum merata seluruh Bali Dan saya dengar juga Pak Gerau ini suka memberikan keris Kepada tokoh-tokoh yang hadir ke sini Tokoh-tokoh besar Presiden bahkan Itu memang apa tujuannya Begini Pak Tiang cuma Ingin mengetuk hati ini kok Biar Kalau bisa mereka menggunakan keris Ya itulah tujuannya Di samping Tiang juga ingin Tiang tidak merasakan Walaupun keris itu mahal Orang bilang Yang tidak merasa itu mahal Kalau saya bisa memberi Karena yang bahagia Kalau bisa memberi Jadi sebetulnya itu Salah satu budaya Kita nitipkan budaya Budaya Untuk tokoh-tokoh itu ya Tokoh-tokoh Biar beliau-beliau itu pakai Tiang juga lihat Pak Kopolda Sudah pakai keris kan bagus Pak Jokowi sudah pakai kan bagus Jadi Bali-nya itu Kental sekali Jadi keris itu memang identik dengan Bali ya Dengan ukiran-ukirannya Biarnya betul-betul Zaman dulu yang Klasik Niko kan semua Ide petara Raja oleh langit Sambing angin keris Tapi di sini kerisnya Di belakang Nyungklit keris istilahnya Kalau membuat keris itu kan tidak Sembarang orang Pak Artinya ada hal-hal tertentu ya Keris Niko kan minta dengan kategori Pak Nah kalau keris sakti Niko Ya harus cari duasanya Bikinnya oleh empu Seperti zaman dulu ya Empu Gandring Empu yang lain Nah kalau sekarang kan juga Kalau kayak keris pecalang Itu kan tidak sakti lah Pak Kecuali di Pasupati lagi itu lain lagi Jadi keris biasa di Pasupati Di Tunas di Puro ya itu lain lagi Jadi keris yang sekarang Pak Jero Sudah kasih beberapa tokoh itu sebenarnya Keris apa Perhiasan atau Itu keris Anu juga Pak Karena ada ketekannya juga Pak Seperti sikutnya Ada Bima Sakti Adjunah Sakti Pamornya juga Pamornya hujan mas Membawa rezeki Semua ada makna Ada makna Seperti patungnya Pamornya Wisnu Pemimpin Selain tadi soal keris Kemudian soal rumah Yang paling top itu Sebenarnya di Bali kan Kuliner Bali Tadi saya lihat Pak Jero konsisten sekali Mengangkat khas kuliner Bali Dengan bebek Ini sebetulnya Bali kaya sekali ya Salah satunya mungkin dengan kuliner itu Kenapa kita bisa juga Tampil dengan kuliner itu ya Puniki Pak Jujur aja Karena tiang kan Kena jadi gaib Orang jalan lah Wah kemana-mana Makan Jujur aja Bukan bagaimana Tiang melihat Resortan-resortan yang ngetop itu Kebanyakan bule yang melola Atau bule Ownernya gitu Jujur aja dikit Tahun mungkin Enggaplah 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Orang Bali belum begitu banyak Makan di restoran Nah tapi sekarang sudah Orang Bali sudah kaya-kaya Sudah makan di restoran Dan yang jengah waktu itu Masa kita orang Bali gak bisa Masa kita jadi penonton Anak unit yang Bagaimana mengemas makanan Bali itu Biar makan itu berkelas Sehingga ya tempatnya harus bagus Kostum pegawai harus cantik Piring semua harus Harus indah lah Sehingga kita bisa mengangkat Harga Agak tinggi Untuk masakan Bali Dan juga Setiap orang yang makan Ada perasaan bangga Ada kebanggaan Itu memang khusus menampilkan Menu-menu Bali ya Itu pertama ditemukan itu Menu itu dari mana Memang ada Semacam pelatihan Itu simpel sebenarnya Kalau tiang sampaikan Jadi orang bisa ketawa Orang lain bikin restoran Harus belajar Mungkin sekolah Kali Golden Blue Di Paris gitu Di London Kalau tiang kan tidak belajar Belajarnya di lapangan Otodidak pak Nah jadinya Tiang makan dimanapun Yang tiang suka makannya Tiang catat Kadang-kadang tiang beli Tiang kasih tau Set tiang itu Bikin lebih bagus gitu pak Bikin lebih bagus Dan tiang kebetulan Tiang sama istri Hobi makan Juga hobi masak Otodidak juga Memang Sengaja menampilkan bebek Kenapa bebek ya? Begini Karena bebek ini kan makanan suci Kalau di Bali itu kan untuk perandel Nah terus Ini berdasarkan keyakinan pak Tiang yakin sekali Istri saya Bisa membuat Sama tim saya bisa membuat Masakan bebek yang enak Itu saya keyakinan pak Jadi waktu itu memang ada keyakinan Muli menggunakan bumbu Bali Seperti itu pak ya Bumbu Bali-Bali itu Semua bumbu Bali Bumbu waris meluhur lah Sudah semua Kita adalah Tamat-tamat yang secret Tidak boleh dibilangkan Ya menjadi memang apa Namanya khasnya Ya khasnya Dan memang Dan saya lihat Tamunya tiap hari Banyak sekali pak ya Ya pak Tamunya Syukur setiap hari Rame sekali Karena juga kita Tidak tahu Tidak tahu ya Sudah kenal Seperti pak Jokowi Dari beliau jadi wali kota Sampai jadi gubernur Sampai presiden Berulang-ulang makan disini pak Dan presiden-presiden lainnya Pak SBY Megawati Jadi banyak tokoh-tokoh Banyak sekali ya Banyak Miss World juga semua Makan disini pak Nah kemudian Sisi lain Keberadaan kuliner khas Dari pak Jero ini Menginspirasi juga Yang lain Seperti itu Bagaimana pandangan pak Jero ya Ya jujur aja Kadang-kadang kita kan Tidak boleh menampik pak Masih adalah Banyak sekali Sayangnya sekarang Tapi saya kumpulkan Anak-anak Gak apa-apalah Mertama-sama kalau dibalik Gak apa-apalah Mertama-sama kalau dibalik Kita harus selalu Siap bersaing Dalam hidup ini Kalau kita gak mau bersaing Ya tinggal aja di hutan Kan gitu bersaingnya Sama macan Sama singa gitu pak ya Kalau dihidup Di masyarakat gini ya Dengan lingkungan kita Tapi kita Harus selalu berpikir positif Dan kita harus selalu Siap bersaing Harus selalu punya Ide-ide baru Apa makanan apa Yang sesuatu yang baru gitu pak Ya ya Berarti memang harus ada Inovasi-inovasi Ya harus ada inovasi Jangan kita Baru ada teman buka Kita kesel Gak usah gitu Kan juga nanti Semua tidak bisa dibawa pak Ya kita selalu Berpikir positif Berbuat baik Baik kita hantikan dulu Sejenak pak Jero dan Pemirsa Kami akan kembali nanti Setelah pariwara berikut ini Ketika kamu menggunakan narkoba Kamu telah siap kehilangan Kehilangan akal sehat Kehilangan keluarga Kehilangan teman dekat Nyawamu Segalanya Narkoba Tidak memberikan apa-apa Terorisme Mereka gak ingin Hidup kita tenang Mereka gak suka Lihat kita tertawa Bahagia Bebas beraktifitas Berprestasi Gak rela kita hidup Berdampingan dalam perbedaan Tapi Kita gak boleh takut Bersatu Lawan kebencian Dengan cinta Lawan terorisme Dengan persatuan Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan Kamu? Jenderal Sidirman Bu Mereka yang mencintai Indonesia Dari kecil Akan selalu menjaga Negeri ini Segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Cintai Indonesia Dengerin aku dulu Aku tuh gak cinta sama dia Aku cintanya sama kamu Bukan, bukan itu Tuh, ada anak kecil lontong Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Antivy Mereka masih dalam acara perbincangan kita Berkaitan dengan budaya dan pariwisata Bali Tadi Pak Jero Niman Sumerta sudah menyatakan Hal-hal yang sudah dilakukan Kemudian bagaimana usaha kuliner Dan menginspirasi dari Masyarakat yang ada di sekitar Khususnya di Ubud Sehingga sekarang berkembang Menjadi tempat kuliner Juga tempat pariwisata Budaya yang lain Dan tentu Tidak saja hanya berhenti di situ Tapi juga ada hal-hal lain Yang berdampak pada masyarakat Khususnya kegian-gian sosial Saya kembali ke Pak Jero Ketika kita bicara soal Bagaimana menampilkan Bali Mungkin dari adat Budaya Kemudian karya-karyanya Bahkan kulinernya Seperti itu Nah ketika kita sekarang Pariwisata kan di Bali Adalah konsepnya terhitung Karena seperti itu Bagaimana poongan Polemahan Dan juga parahyangan Dengan makhluk Apa sekitarnya Apa yang dilakukan oleh Pak Jero Ketika sudah ini Sangat banyak tamu Wisatawan sudah banyak Penghasilan sudah cukup Luar biasa Kepada masyarakat sekitarnya Saya dengar juga Banyak sekali kegiatan sosial Yang dilakukan Jujur saja Bukan banyak Pak Kenapa boleh makan banyak Karena Tiang merasih banyak kurang Masih harus ditingkatkan terus Walaupun tiang ini ke Tiang jujur saja Belajar dari grup-grup Motor dulu Alidapisan klub Hdci namanya Tahun 92 Setiap bulan Kita melakukan bansos Keliling Bali kemana Ada musibah lah Kita bawa dana Bawa semen segala macam Tapi sekarang ini Setelah punya restoran Dari tahun 99 Sampai sekarang ini Setiap tahun Kita ke Pati Asuhan Membawa kebutuhan Anak-anak Itu rutin setiap tahun Kita sisihkan Keuntungan kita Kita Memberi bantuan Ke Pati Asuhan Dan juga Pernah kita bedah rumah Dari uang pribadi Pernah bedah rumah Beberapa Sudah kita lakukan Jadinya Ya masih banyak Bikin kooperasi juga Semua bunganya Di Banyar Tiang sendiri Banyak kalah Semua bunganya Kita kembalikan ke Banyar Tiang punya saham 50% Dari pembeda 50% Itu semua bunganya Dikembalikan ke Banyar Nah itu sudah Bentuknya Seperti Ya seperti ngaben Masal Tiang selalu Mencarikan dana Potong gigi Masal Anak Tiang sendiri Ketut Gede Suarjaya Pernah potong gigi Di Banyar Masal Karena kita ingin Yang kaya ya Menurunkan egonya gitu Biar orang lain Mau mengikuti Karena Tiang sedih sekali Semetonnya Sudah meninggal Baru dipotong gigi Upacaranya kan kasihan Setelah meninggal Baru di ini ya Ya gitu Ya artinya memang Kita ada dana CSR Seperti itu Untuk kegiatan jadinya Saya juga dengar Pak Dan mungkin Keluarga Dan juga Apa usaha ini Suka juga Kepantiasuhan Memberikan bantuan Itu memang rutin ya Dilakukan Setiap tahun Dari tahun Itu 1992 Sudah waktu itu Masih belum punya restoran Setelah punya restoran Kita tingkatkan lagi Setiap bulan Eh setiap tahun Pak ya Nah kalau kita bicara Soal sosial Seperti itu kan Tentu Kita perlu Mengetuk juga Hati sejumlah Pengusaha-pengusaha lain Yang sudah Mengeru atau Mendapatkan keuntungan Di Bali Kalau menurut Pandangan Pak Jeru Seperti apa ya Khusususnya mungkin Di Ubud ini Kalau di Ubud Dan di Bali Tiang suka main Social Media Ya cukup Cukup bagus Pak Cuma memang kan Terus perlu ditingkatkan Ya waktu Niki Juga ada teman Yang dari Mana dia Yang dari Sepanyol Dokter Sepanyol Dia dari Bali Dengan teman-temannya Dia itu Apa namanya Dia cuma kasih ikut Ada undang makan Mereka Operasi apa ya Seperti Katara Sosial di Amerika Nanti itu yang perlu Ditingkatkan Kita bikin yayasan Kita undang Dokter-dokter luar negeri Untuk membantu Kita punya Sudah-sudah Kurang beruntung Tapi kalau di Bali Sudah ada sih Yang lihat Pernah di armada Yang lihat juga Jadinya dokter-dokter Di Bali Di sana bikin kegiatan Yang yang support Ya makanannya Konsumsi Dari sini Pernah sih Artinya memang Kita kebalikan Kepada masyarakat juga Ya Keuntungan-keuntungan Seperti itu Kalau apa namanya Kalau peran pemerintah sendiri Seperti apa ya Kalau menurut Pak Jero Pantangannya sekarang Dengan Boleh dikatakan Pengentasan Hal-hal sosial Seperti itu Mungkin kemiskinan Pantangan Pak Jero Kalau tiang lihat Kalau pemerintah kan Seperti BPJS Kan sudah Pak Sudah itu bagus Itu BPJS Bagus Terus pemerintah Sudah banyak perannya Bantuannya langsung Ke desa-desa Seperti Bansos Sudah Cuma kan memang Yang tiang perlu Anunika Yang perlu tiang Yang inginkan Pemerintah itu Memang ada dana Khusus untuk upakara Itu Pak Untuk upakara Karena itu berat sekali Tiang takut Sumber tahun ini Itu lama-lama Pindah agama Karena memang berat Itu perlu Ampun ya dipikirkan Tapi harus terus Sudah dipikirkan Sudah dipikirkan Tapi harus terus Teriwang Jadi memang bantuan Dalam hal Pelaksanaan upacara Upakara Bahasa Bahasa di masyarakat Di masyarakat Rago lacur Ajak sugeh Itu perlu dikayunin Artinya apa itu? Rago musampis Satus berat Sugeh kan Sangat ada arti Rago lacur Ajak sugeh Berarti perlu Bantuan orang Artinya ada subsidi silang Sebetulnya Perlu dipikirkan Ampun Kalau diuburkan Ampun Tapi ya Biasalah dalam masyarakat Perlu dipikirkan Yang pikir sih sudah Tapi kan Basah-basah seperti itu Ya Berarti memang Ya namanya Padahal pariwisata kita Bertumpu pada adat dan budaya Kalau adat dan budaya Nanti tidak bisa terlaksana dengan baik Tentu pariwisata tidak akan bisa Suhut tulis ke Bali Makanya Ini penampan mental Dari penghasilan dolar Kembali kita masuk Itu lagi dikembalikan ke masyarakat Untuk upakara-upakara Itu semua harus dipercayakan Ngaben, potong gigi Upacara di puro Semua Karena Tentu pariwisata ini berat sekali pak Tiang saja sugeh Nah orangnya tiang sugeh Ampura ini Merasa masih Ibu Tiang kan sang pres Ibu Tias Ibu Ampura ini Bukan Yang lain kan Sebab ibu tenaga Uangnya Gak ada Kadang-kadang pak Waktu juga pikiran Itu ya Nah perlu kayunan Gitu lah Gimana caranya mengemas Mas upakara ini Ketetok Wenten Tapi masyarakat kan berat Nah pantas sampai Wenten Hotel Mencari pegawai Non Hindu Gitu kan coba pikir Kan apun Cukulan sekali Ini kebuat kita pak Nah perlu Karena dianggap mungkin Di Hindu banyak Pacara 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 Banyak izin pak ya Karena menyangkut agama Orang takut Ngarang Takut pelih Kan begitu pak Betul betul Baik Baik kita hentikan dulu sejenak pak Jadi luar biasa Dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah Pariwara berikut ini Kita yang lahir dari keberagaman Merangkul setiap perbedaan Dengan membulatkan tekad Untuk lebih peduli Kita Membuka banyak kesempatan Untuk jadi generasi terdepan Yang menjunjung tinggi toleransi Karena kita Indonesia Tips menonton televisi yang sehat dan aman 1. Pastikan Anda punya televisi Nyalakan TV Anda Bukan milik tetangga 2. Penerangan kuat Lampu yang kurang terang akan merusak mata Dan menyulikan melihat mantan 3. Jarak pandang minimal Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar Misal Jarak nonton TV 21 inch Adalah 2,56 meter Jangan 15 meter Ya gak kelihatan dong 4. Durasi tidak terlalu lama Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita Capek deh 5. Istirahatkan mata dan badan Sering berkedip agar mata tidak kering Tapi jangan terlalu sering Karena akan dikira centil 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan Tapi jangan diskusi sama mantan ya Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan Kamu? Jenderal Sidirman Bu Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil Akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa Menjaga kehormatan bangsa Hingga akhir hayat Jangan lupa jam pacarnya di lapangan dekat sekolah ya Cintai Indonesia Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antifra Terorisme Mereka gak ingin hidup kita tenang Mereka gak suka lihat kita tertawa Bahagia Bebas beraktifitas Berprestasi Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan Tapi kita gak boleh takut Bersatu Lawan kebencian dengan cinta Lawan terorisme dengan persatuan Tips menonton televisi yang sehat dan aman Satu, pastikan Anda punya televisi Nyalakan TV Anda Bukan milik tetangga Dua, penerangan kuat Lampu yang kurang terang akan merusak mata Dan menyulikan melihat mantan Tiga, jarak pandang minimal Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter Jangan 15 meter Gak gak kelihatan dong Empat, durasi tidak terlalu lama Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita Capek deh Lima, istirahatkan mata dan badan Sering berkedip agar mata tidak kering Tapi jangan terlalu sering Karena akan dikira centil Enam, diskusikan apa yang telah disaksikan Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan Tapi jangan diskusi sama mantan ya Terorisme Mereka gak ingin hidup kita tenang Mereka gak suka lihat kita tertawa Bahagia Bebas beraktifitas Berprestasi Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan Tapi kita gak boleh takut Bersatu Lawan kebencian dengan cinta Lawan kebencian dengan persatuan Ketika kamu menggunakan narkoba Kamu telah siap kehilangan Kehilangan akal sehat Kehilangan keluarga Kehilangan teman dekat Nyawamu Segalanya Narkoba Tidak memberikan apa-apa Pemirsa masih dalam acara perbicaraan kita Berkaitan dengan tema kita Budaya dan Pariwisata Bali Masih bersama Jerol Nyoman Sumerte tadi Selaku pemilih Bebet Tepisawah Yang juga seorang seniman Dan tokoh di Pelihatan Ubud Tadi sudah bicara bagaimana Beliau memiliki pandangan Bahwa bagaimana Pemerintah juga memang Mestinya terlibat Membantu Keberadaan masyarakat Khususnya berkaitan dengan Pelaksanaan pacar Ayatnya Karena ini menjadi Kekuatan Bali Dan memang Memerlukan biaya Dan waktu yang sangat besar Sehingga Kalau ini memang Hilang Tentu Kekuatan Pariwisata Bali Juga akan Sirena secara bertahap Saya kembali ke Pak Jerol Ketika kita bicara Adat dan budaya Bali Ini Sekarang kan pemerintah Meluarkan perda Nomor 4 tahun 2019 Tentang desa adat Bagaimana melindungi desa adat Dan memberikan Peluang-peluang yang sangat besar Itu sebetulnya kan Juga bagian dari Upaya pemerintah Untuk Memperdayakan desa adat Seperti itu Bagaimana pandangan Pak Jerol Sedir Kalau tiang itu kan Sangat bagus Pak Nah cuma Mungkin kan Pelaksanaan di lapang Perlu betul-betul Menyentuh ke masyarakat Umpamanya Seperti Sampah Makin kan sedang Giat sekali Tiang sendiri Di perlihatan ada Grup Namanya Pesumberton Namanya Pego Keliatan nggunggu Beliau ini Sumberton ini Di sungai Nggunggu plastik Nah ini kan Masalahnya Kalau masyarakat sendiri Tidak sadar Kenyal Ke sungai Sampah Tetap ada sampah Karena sekarang bersih Besok dibuang lagi Nah ini Kalau menurut tiang Perlu dari sekolah-sekolah SD Sudah harus ditanamkan Dari rumah Dari bayi Diajarkan Sampai di SD Di sekolah Diajarkan Itu harus terus Karena Betul-betul Tidak boleh Membuang sampah Sembarangan Dan denanya Sudah minta gak Pak? Denanya Kalau kita buang sampah Sudah ada Harus diterapkan Berarti kalau Dengan gencarnya Pemerintah Memerangi sampah Khususnya sampah plastik Kan tentu Ada respon dari Beberapa usatawan Dan saya lihat Pak Jiru Sering-singkali berkomunikasi Dengan usatawan yang datang ke hubur Jadi bagaimana respon mereka ya? Kalau tamu sih Ya pernah sih tamu Pernah bilang Tiang selalu sampaikan Ke tokoh-tokoh Pemuka masyarakat di hubur Seperti Dan Cokordo Tiang sampaikan Karena kan untuk kebaikan Ada tamu Saya lebih senang di Giyanyar Karena di hubur sudah macet Ya kan gitu Selalu Tiang matur Sami Cokordo Pelihatan Cokordo Ubud Tokoh-tokoh masyarakat Perbekel Beneso Sami Tiang kasih tahu Nah untuk Istilahnya memberitahu Itu aja kan Mereka sudah tahu Mungkin ya biar Lebih tahu Mengingatkan lagi Sebetulnya memang ada juga Komplin dari sejumlah turis Kan gitu ya Dengan Kemacetan Dengan apa Sampah Seperti itu perilaku Kalau Pak Jarosin itu melihat Ubud ini ke depan Seperti apa ya Pandangannya dengan Kondisi yang Perkembangan yang luar biasa ini Tiang justru Sangat khawatir Pak Khawatirnya apa Tiang lihat Selamat yang Di perusahaan ini Tidak ada Artinya Penanganan mengenai Kemacet ini Yang maksimal Dan juga sampah Khawatir Nah sekarang Sampahnya barulah Tapi kalau kemacetnya Belum ada Belum ada Itu sangat mengkhawatirkan Sekarang begini 5 tahun ke depan Bagaimana Bagaimana kalau kamu Sudah semua Di sosial media Tidak usah Kubur Di hubur ini Macet gitu Berarti Apa solusi yang Coba ditawarkan kira-kira Nah kalau solusi sih Nah cuma kan Lagi ke Bali Kita kan bukan Memegang kebijakan Nah seperti Kalau menurut Tiang Kalau ada sekolah Sekolah SD Sekolah SMP Tempat-tempat Umum Seperti sekolah Itu kan ada di Hubur Di pelihatan Itu bisa dipindahkan Keluar Nah itu tempat itu Kita ubah menjadi Tempat parkir Dan juga mungkin ada Toko-tokonya Tapi kan ditata Tetap Tapi tetap Jangan lupa ajak Balinya Struktur Balinya Tidak boleh hilang Apa karena mungkin Pertumbuhan Apa namanya Penduduk Terlalu banyak Dan juga mungkin Orang apa namanya Konsumtif Untuk membeli kendaraan Kalau penduduk kan Kita sudah kabih Sekalang kalau di hubur Jelas kan cuma Susu berkurang Tapi karena pendatang Yang banyak Pendatang banyak Dengan adanya tubuh Hotel-hotel baru Banyak kan Pengawih banyak Yang hubur Dia kos di hubur Itu yang bikin Belum nanti Ada upaya-upaya Yang bisa dilakukan Ada upaya-upaya Yang bisa dilakukan Oleh desa adat Untuk mengantisipasi Banyaknya orang datang Kalau Batang Tegal Kan sudah Pak Batang Tegal Yang lihat Sudah bikin parkir Yang sangat luas Itu luar biasa Tapi kan tidak cukup Itu saja Yang lain juga Harus berperan Bagaimana pandangan Pak Terkait dengan Peran desa adat Khusususnya Untuk mengantisipasi Banyaknya orang datang Dari luar desa adat Itu untuk mungkin Tadi Mencari penghidupan Banyak pendatang disitu Bagaimana Apa yang perlu dilakukan Kalau tiang sih Kita melarang Semeton Indonesia Datang ke hubur Kan tidak mungkin Bisa Pak Cuma kita bisa Mendatang Secara betul-betul Mendatang dengan Tepat gitu Tidak ada yang Tidak sampai terdatang Siapa sih Orang-orang yang hubur Dikit ya Nah itu harus Dia kan peran Kalian Banjar Benesa Itu yang di Intensi pemerintah Yang paling di bawah Yang harus betul-betul Pekat nih Karena satu sisi Juga dengan Banyaknya orang datang Kemudian Berbagai karakter datang Mungkin Sedikit tidaknya Kan proses keamanan Dan ketertiban juga Ini Bagaimana peran Mereka Khususnya Toko-toko hadat Yang dibidang itu Kalau tiang lihat sih Sudah mereka Sudah melakukan Sudah didata Itu Cuma itu sudah perlu Harus Jangan-angan-angan Ngatai ayam Harus cek terus Ini kan Sosial media Sudah Informasi Yang Ketika ada Informasi Seperti ada Penjamret Dan segala macam Kan kita juga Sudah bisa Menilai dari sana Jadi Kalau Pak Jero Tadi kan sedikit khawatir Ubud nanti ke depan Lima tahun lagi Kemacetan Dan sebagainya Tapi Secara Apa namanya Secara Sebagai warga Ubud Masih gak yakin Ubud ke depan Akan menjadi tetap Tujuan utama Wisatawan asing Yang ada ke Bali Kalau tiang sih Masih tetap yakin Karena kenapa yakin Dengan Ada upacara-upacara Seperti Ngaben Yang besar Itu kan juga Betul-betul menjadi Apa namanya Daya tarik yang luar biasa Untuk turis-turis Tapi juga Apa kelebihnya di Bali Terusra Tiang memang jujur aja Ya tiang juga Sering gak keluar Di Bali ini Kelebihnya memang Arsitek-arsitek di Bali ini Hebat-hebat pak Maksudnya kalau bikin Seperti Ada taksunya mungkin ya Bila di pinggir sungai Bikin hotel Di pinggir laut Bangun-bangunnya Sangat luar biasa Indahnya Dan harga juga Gak begitu mahal ya Kalau menurut tiang Kalau kita Kalau kita di London Tiang pernah makannya Bertiga Setengah juta kan Kalau disini itu Mungkin dengan Setu setengah juta Udah luar biasa Makannya gitu Sepertiganya lah Namun seneng Dia berhibur Nah cuma ini Yang perlu Betul-betul Harus prioritas Ini Memang kemacet Dan sampah itu pak Kalau daya tarik budaya Dan alamnya Terus dikit Hotel-hotel Yang begitu indah Bagaimana Membuat Hotel yang begitu indah Dengan servis yang luar biasa Kan itu daya tarik luar biasa pak Nah seperti tiang Keluar negeri kan merasa juga Bayarnya mahal Tapi jadik servis kan Baik Terakhir pak Jero Harapan pak Jero Kepada pemerintah Provinsi Bali Bagaimana Pariwisata dan adat ini Bisa saling bersinergi Sehingga Tidak ada yang saling mengalahkan Tapi bagaimana Sama-sama saling mendukung Dan pada intinya Bagaimana menjaga Keajegah dan Kelastarian budaya Bali Ya kalau tiang Orangnya kan memang Tidak suka Menyalahkan siapapun pak Justru yang harus kita lakukan Kesalahan dipakai guru Ayo harus kita lakukan Untuk ke depan Bagaimana caranya Anak cucu kita itu Biar juga ikut Bisa menikmati Kuih pariwisata Itu satu dan kedua Tiang berharap Semua tahun Bali Tidak boleh menjual tanah pak Kalau mau mengkontrak kan silahkan Kalau mau jual Jual semua tahun Bali Kalau orang luar Kontrak kan Mau 30 tahun Tapi jangan lebih dari 30 tahun Kalau bisa 20 tahun Kenapa 20 tahun Kalau kita punya anak sekarang 10 tahun 20 tahun Nomor 30 anak kita menikmati Jangan 60 tahun Nanti tidak ada yang menikmati Sudah lupa dan ngsap lagi Baik Terima kasih pak Seperti luar biasa Perbincangan kita Mudah-mudahan memberikan inspirasi Kepada kita di Bali Bagaimana kita melestarikan budaya Dan juga sekaligus Mendapatkan manfaat Dari pariwisata kita di Bali Terima kasih atas waktunya Dan Pemirsa demikian tadi Perbincangan kita Dan kami seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan Terima kasih atas perhatian Dan kebersamaan anda Dan kami akhiri dengan Para Mesanti Om Santu Santu Terima kasih atas perhatian